Memang bersoalan kurban, saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban. Dan saya pernah berkata memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan. Jadi asal tahu saja ya. Tapi dari segi belajaran, mohon maaf ya kita terlalu jauh. Jauh terhadap pemahaman. Yang saya maksud kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu. Bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu. Tapi kita bunyi dasarnya. Dan ini kelemahan kita. Di antaranya kurban. Saya pernah mendengar, bukan merbalas sering mendengar soal kurban dihitungkan berorang. Jadi keluarga, suami, istri, sama lima anak berarti jumlah tujuh. Wajib sapi. Kalau, apa namanya, kuran daripada itu atau misal suami, istri tidak mampu boleh ini tahun kurban kamping atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya. Ini hal keliru sebenarnya. Yang dihitungkan soal kurban beda sama hakikat dan beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah sama hakikat terhitung berorang. Hakikat laki-laki dua kambing, berumpuan satu. Kalau tidak mampu boleh. Kalau ada gembar, laki sama berumpuan berarti tiga kambing. Tapi kalau tidak mampu boleh satu kambing. Tidak masalah. Yang tidak ada istilah sekarang saya kurban tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutan sama Allah. Sesuai kemampuan kita. Di antaranya kurban. Kurban hitungannya berkeluarga. Bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW. Dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembilih Nabi Ismail. Allah turunkan apa? Mengganti sembilihan Nabi Ismail dengan ikor kambing dari surga. Berapa ikor kambing? Satu. Badahan Nabi Ibrahim punya istri dua dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishaq. Berarti semuanya berapa? Lima. Kenapa Allah tidak turunkan lima ikor kambing? Karena hitungannya memang satu. Keluarga. Yang kedua Rasul sendiri sembilih dua kambing. Bertama Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. Sebelas istri. Belum lagi anaknya. Laki-laki sama berumpuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua Rasul sembilih sembilihan. Yang kedua atas namaku dan ummatku. Umatnya berapa miliar? Cuma satu ikor kambing. Kenapa Rasulullah SAW berkorban atas nama dirinya dan ummatnya? Saya menambil salah satu di sini tanda sayangnya Rasul kepada ummatnya. Jadi saya selalu berkata orang miskin yang tidak mampu berkorban seharusnya bangga di hari korban. Karena Rasul sudah korbankan duluan atas nama dia. Jadi terima kasih ya Rasulullah ingatkan kita. Yang kita tidak mampu Rasul sudah. Bahkan kalau Rasul sudah korban atas nama ummatnya yang tidak mampu berarti sudah terkabul. Kita ada belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkorban. Kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan korban itu adalah satu keluarga. Misal bapak punya isteri, punya anak. Itu kalau mampu, sapi silahkan. Mampu seripu sapi silahkan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban tidak ada wajib lebih daripada satu ikor kambing. Satu ikor kambing. Misal kalau bapak punya isteri empat. Misal, misal. Cuma ini misal. Isterinya empat. Setiap isteri anaknya sepuluh. Berarti jumlah berapa? Anak empat puluh. Isteri empat berarti empat puluh empat. Sama bapak empat puluh lima. Wajib satu ikor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silahkan. Mau seribu kambing boleh. Mau seribu sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, Bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelih ini. Anda capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah, Bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga. Termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah meninggal. Kita adalah hasil daripada orang tua. Itu sudah termasuk. Tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan, Kalau kita mampu, Mau khusus kambing atas nama orang tua, Tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, Itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenimatan. Dan ini termasuk juga sadaka yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Dan juga masalah panitia. Bisa kita menwakili. Kalau kita tidak menerti sembelihannya. Dan tidak menerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini. Adalah baniyak yang tidak mahu makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah rasul. Dari akika boleh makan. Dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah rasul dibagi tiga. Sepertiga pertama, Dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya. Dia bukan miskin. Tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silatul rahim. Ada keluarga kita termasuk mampu. Tapi saya kasih. Alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu cuma sembelih kambing. Sudah kita dapat daging kambing. Dia dapat daging sapi. Tapi dalam niat hadiah. Bukan sadakah. Karena dia bukan orang miskin yang menerima sadakah. Yang sepertiga yang kedua adalah sadakah. Sadakah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan rasulullah sallallam selepas idul adha. Beda sama idul fitri. Sebelum idul fitri dia makan kurma. Menyakinkan batalan buasa. Tapi kalau idul adha tidak makan dan minum sebelum salat. Kenapa? Bukan tidak boleh. Tapi rasulullah sallallam ingin pertama pembukaannya. Buka sarapan atau makan di pagi harinya. Selepas idul adha adalah dari hasil sembelih kambing itu. Atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa. Alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah. Alhamdulillah banyak ada makanan. Mau sedekahin semua niat. Semua mau sedekahin. Tidak masalah. Tapi yang saya maksud. Kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah rasul. Jadi sebagian. Walaupun ada sebagian sedikit lah. Buat istilahnya sama sedikit. Porsi nasi atau apa. Karena kita berhak. Sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala. Kita berhak menikmati. Kurban ini. Yang lillahi ta'ala. Sebab kita mendapatkan kebargahannya. Bukan hanya orang lain. Terus yang kedua. Ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia. Boleh kita pesan sama panitia. Tolong sedikit dari kurban saya. Saya minta. Buat saya. Buat saya makan. Itu tidak masalah. Kita boleh minta. Dan boleh kita wakili. Tapi kita tolong ingatkan. Tidak boleh. Pembayaran. Hasil sembilan itu. Dari kulitnya. Ini menjadi salah satu bersoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang. Ketika kita tawarkan untuk sembelih ini. Berapa pak? Oh tidak apa-apa. Kasih saja kulitnya sama kepalanya. Jangan anda setuju. Jangan anda terima. Oh maaf saya tidak bisa. Bapa berapa unggus sembelihannya. Kita harus pakat dulu. Tidak, tidak, tidak. Saya ikhlas. Tidak apa-apa. Saya ikhlasnya. Tapi yang penting. Kepalanya sama kulitnya. Itu saja yang saya minta. Yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala. Bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban. Berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya. Kita harus pakat. Ijab kabul. Sepakat dulu. Pak. Saya sudah begini. Saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju. Ya sudah setuju. Selesai kan. Sudah sembelih. Sudah potong. Sudah semua. Lepas ini semua. Kita kasih. Ungkus. 50 ribu. Ungkus sembelihannya. Habis itu. Pak. Kulitnya sama kepala. Hadiah buat bapak. Itu tidak apa-apa. Tidak masalah. Tapi bukan. Untuk bayar. Sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan. Supaya jangan sampai. Amalan kita. Kurban. Habis biaya. Habis ini. Malah tidak diterima. Karena sudah kita bayar. Sebagian daripada kurban. Silahkan bayar. Apa yang kita sepakati. Mau hadiahkan kepada dia. Karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita menggunakan kulitnya. Tidak bisa. Tapi mereka. Buat mereka lebih berguna. Oleh karena itu. Kita bisa hadiahkan. Untuk mereka. Bahkan kita bisa juga. Kasih daging. Untuk mereka. Bisa menyamati. Sebagai sadaka. Wallahu ta'ala alam. Selamat menikmati.